Nantirin sekalian teman-teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama saya terima kasih sekali bahwa kembali hari ini saya bisa menyaksikan satu event Super League Junior untuk perutangkis yang saya pikir memang merupakan bahagia dari upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas dari perutangkisan di Indonesia terutama. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa bulu tangkis saat ini dengan pengalaman Asian Games kemarin sudah menjadi satu, atau katanya kita kembalikan menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia setelah sepak bola. Terbukti pada saat kita mendengar event Asian Games, maka animo dari masyarakat yang menonton semuanya luar biasa, sampai-sampai mereka tidak keberatan untuk antri panjang, mendapatkan karcis untuk masuk ke Kelurah Senayan, dan bahkan ada yang terpaksa harus melihat dari luar dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita sudah berhasil untuk kembali menempatkan olahraga bulu tangkis menjadi milik kerasa, milik bangsa Indonesia. Dan apalagi kemarin juga kita bisa memukir satu prestasi yang cukup membanggakan, dan juga disusul oleh prestasi-prestasi lain yang juga cukup membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu isi nampungan, perlu memelihara prestasi ini, perlu memelihara bulu tangkis tetap menjadi milik bangsa Indonesia. Maka alangkah pentingnya kita menyandarakan Superliga Junior, karena pada hakikatnya ya, para pemain senior yang sekarang telah mengukir nama baik itu kan berasal dari Junior. Dan kecilian kita untuk melakukan proses rekrutmen, mendapatkan para pemain junior yang berbakat, yang bertalenta, punya kemampuan yang luar biasa, yang merupakan bibit unggul untuk kita bisa menciptakan juara-juara dunia baru di kemudiannya. Oleh karena itu, saya hanya sangat bersyukur dan menyampaikan aplikasi terima kasih kepada Panyolenggara, Pak Budi, juga terima kasih kepada para sponsor yang telah ikut berpartisipasi untuk membina, membangun perperutangrisan di Indonesia. Saya berharap Superliga Junior ini merupakan satu acang yang sangat konstruktif, satu acang pembinaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang nanti dapat kita yakini, yang merupakan sumber dari para pemain-pemain nasional kita, yang di kemudian hari juga akan mengukir nama baik prestasi bulu tangkis Indonesia di mahal dunia. Sekali lagi, saya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Superliga ini. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sukses, dengan lancar, dan dengan hasil yang baik.